Hai hai bersama dengan saya sadrak di Maxis vlog kali ini kita akan bahas satu pertanyaan yang paling banyak ditanya selama ini itu tips membangun bisnis MLM di masa-masa Corona seperti ini jadi gini kalau saya teman-teman ya saya hanya cerita apa yang saya lakukan selama satu bulan full work from home 100% selama satu bulan ini saya ketemu orang itu semuanya itu lewat online ya tidak ada satu kalipun saya ketemu orang itu secara offline ya jadi pure murni lakukan selama satu bulan itu seperti ini padahal ya selama belasan tahun saya di MLM itu ini pertama kali loh 100% work from home apakah ini akan berhasil dan mana yang lebih nyaman sampai saat ini yang lebih nyaman itu pasti ketemu langsung teman-teman memang benar lebih capek bisa harus kemana-mana tapi lebih feel dapet bedalah kalau anda nonton apa konser sama denger lagu MP3 itu pasti beda feelnya banget kenapa kalau konser itu masih tetap diminati walaupun Anda bisa menikmati lagu sekarang lewat headset lewat handphone Anda tetap aja kalau ada artis-artis yang bikin konsert mahal-mahal pun orang rela pergi nonton kenapa karena environment-nya berbeda feelnya itu berbeda sama juga teman-teman ya memang benar lebih santai di rumah tapi tetap aja saya lebih enjoy ketemu langsung jadi gini apa yang saya lakukan sebenarnya tidak banyak berbeda apa yang saya katakan sewaktu presentasi apa yang saya katakan sewaktu follow up apa yang saya katakan dan sewaktu ketemu dengan orang baru tidak berbeda sama sekali bedanya cuma satu yang selama ini tetap langsung tetap muka sekarang tetap layar layar laptop ataupun layar handphone bedanya cuma di sana dan yang kedua yang saya rasakan adalah jumlah presentasinya itu harus lebih banyak statistiknya jadi kalau biasanya Anda presentasi 10 orang bisa dapat 2, 3, bahkan sampai 4 orang yang join nah untuk bisa dapat angka seperti itu Anda harus tingkatkan double ya mungkin Anda perlu lakukan 20 kali presentasi untuk bisa dapat 2 orang yang bergabung atau 3 orang yang bergabung itu jadi perbanyak jumlah lakukan presentasi beneran awalnya itu gak nyaman ya setiap hari ketemu orang itu semuanya lewat laptop gitu lewat handphone juga tapi mau tidak mau inilah yang bisa kita lakukan yang terbaik saat ini tapi bersyukur gara-gara corona seperti ini kita bisa benar-benar uji coba apakah MLM itu bisa dijalankan murni work from home 100% gitu dan sudah satu bulan kan kita melakukan ini nah apa yang saya lakukan? kirim video-video singkat tentang produk dan tentang presentasi peluang melalui whatsapp jadi kalau Anda perusahaan Anda itu memproduksi video-video singkat seperti itu, itu dimanfaatkan sebaik-baiknya kalau tidak ada gimana? terpaksa produksi sendiri, bikin sendiri, Anda review sendiri produk Anda Anda cerita kenapa produk ini bagus, kendala-kendala orang itu apa sehingga mereka butuh produk itu ya Anda harus rangkai sendiri kata-kata itu dan bikin sesederhana mungkin, jangan kepanjangan teman-teman ya video pertama dikirim ke prospek itu sudah langsung satu jam, kecil banget kemungkinan orang mau nonton sampai selesai jadi video-video pertama yang Anda kirim itu harus, kalau bisa sih, kurang dari 10 menit nah kalau kami punya video pendekatan apa ini yang Anda mau lakukan? pendekatan produk, pendekatan kesehatan, atau pendekatan bisnis kita punya video itu, pendekatan produk, kita punya video 2 menit yang mengajak orang untuk peduli sama kesehatan untuk jaga kesehatan sejak dini, jangan tunggu sampai sakit, kalau punya uang jangan dipakai hanya untuk beli barang-barang mewah tapi untuk investasi aset yang paling penting, yaitu tubuh kita nah kita punya video itu, cuma 2 menit caranya gimana kita kirim? yaudah, kita kirim, kita kasih tau hey sis, sebut namanya, misalkan namanya apa? Andi, atau siapalah, Andi lah, contoh Andi aja hai Andi, pernah nonton video ini nggak? 2 menit doang, lu coba nonton nah Anda kirim ke 10 orang, jangan pakai broadcast, tapi kirim satu-satu seperti itu nah nanti kalau misalkan dia udah respon, kemudian dia positif Anda bisa kirim video produk kalau saya kirim video produk kita ambil salah satu produk yang terbaik dari perusahaan kita dan penjelasannya juga singkat, cuma 5 menit video itu ya, biar dia bisa tau, oh ini loh yang saya pasarkan saya distributor resmi dari produk ini kalau dia mau tau peluang nah, saya tinggal kirim video penjelasan bisnis itu cuma 13 menit nah itu kan video yang sudah kesekian kan nah itu nggak apa-apa, lebih panjang dikit tapi lebih panjang pun kurang dari 15 menit teman-teman nah dia nonton nanti di sana atau kalau dia sudah tertarik Anda bisa ngundang yang pertama lewat video call atau lewat zoom atau Anda bisa kirim video presentasi yang tadi nah itu yang saya lakukan kalau misalkan mereka sudah tau semuanya dan memang benar-benar positif dan mereka tanya lagi tentang bonus-bonusnya bagaimana ya Anda bisa lanjut kirimkan video tentang penjelasan marketing plan yang lebih detail nah kalau kami punya website yang di dalamnya ada video 30 menit membahas potensi dari bisnis kami tinggal dikirim dan mereka nonton jadi video-video yang terakhir itulah yang video-video yang lebih panjang karena mereka sudah positif nih jadi yang awal-awal itu pancingan itu adalah video-video yang singkat-singkat kita juga punya produksi banyak video-video yang bukan bicara tentang peluang tapi hanya untuk men-trigger orang biar mereka itu aware sama problem yang sedang mereka hadapi misalkan kita punya video singkat 2 menit 3 menit tentang wanita kenapa penting banget punya bisnis tambahan jangan terlalu bergantung sama penghasilan dari suami misalkan kita punya video tersebut tapi tanpa mengganggu prioritas utama yaitu menjaga keluarga menjaga anak misalkan kita punya video tersebut 2 menit 3 menit kita punya video membahas tentang dilema para karyawan yang penghasilannya pas-pasan tapi gak pernah bisa nabung-nabung walaupun kerjanya udah puluhan tahun kita punya video tersebut kita punya video tentang membangun aset ya anda kerja saat ini itu tentang apa bagaimana bisa gak nanti suatu saat anda gak kerja lagi bisnis anda memberikan hasil kita punya video itu 10 menit video tentang anak muda lu gunakan sosmed untuk apa mau gak gunakan sosmed gunakan internet untuk menghasilkan duit nah jadi kita punya video-video prolog-prolog yang singkat-singkat seperti itu yang kami sebut sebagai kontak video untuk memancing orang berpikir oh benar juga ya oh benar juga ya setelah itu baru nanti kita arahkan mereka untuk melihat solusinya yaitu bisnis kita nah inilah yang saya lakukan selama 1 bulan oke jadi kirim-kirim video bantu banyak kan bantu tim tim sih sebenarnya jadi ngajarin tim semuanya lewat whatsapp teman-teman ya kalau misalkan komunikasi tinggal voice note kalau misalnya udah kepanjangan capek yaudah voice note aja bikin grup bertiga berempat tim-tim inti untuk grup konsultasi eh gimana golosnya apa yang kurang apa yang bisa saya bantu penjelasan seperti apa yuk kita lakukan zoom yuk untuk untuk satu kaki ini ya kita kumpulin orang-orang aktif nanti kita lakukan zoom ya nanti disana biarkan saya yang akan bakar mereka agar mereka semangat saya edifikasi kamu nah itu yang saya lakukan teman-teman sekalian ya voice note video call kemudian konsultasi lewat zoom you have to do that yang biasanya itu dilakukan secara secara offline tapi sekarang semuanya dilakukan secara online ya jadi teman-teman juga bisa melakukan itu nah ada lagi juga satu satu video atau lebih ke audio ya audio tentang cerita sukses dari teman-teman anda di MLM anda nah anda bisa rekam interview mereka kalau misalkan anda tidak ada video perusahaan itu perusahaan anda tidak memproduksi video itu anda rekam ya dan ini bisa dikirim ke teman-teman anda ya atau anda masukkan ke Spotify aplikasi Spotify anda tahu ya itu aplikasi untuk dengar musik nah disana ada podcast jadi anda kumpulin aja cerita-cerita dari teman-teman anda yang sukses di MLM anda interview mereka oke dan dan pake rekaman gimana repot dong nah rekaman pake ini aja disini anda ada kok voice memo atau apa kalau di iPhone itu disebut sebagai voice voice memo kalau pake iPhone itu suaranya jernih banget teman-teman ya jadi gak perlu lagi pake alat-alat yang canggih yang penting anda jangan di keramaian recordnya di tengah jalan di pinggir jalan maksudnya tengah jalan ditaprak nanti di pinggir jalan yang mobilnya lalu lalang jangan carilah di tempat yang lebih sepi disana anda interview atau gampangnya anda minta aja tim anda gak harus ketemu ya teman-teman minta tim anda anda kasih gambaran ngomong ini dulunya seperti apa setelah jalankan bisnis ini kenapa kamu tertarik jalankan bisnis ini kendala-kendalanya seperti apa dan bagaimana kamu melaluinya dan hasilnya seperti apa kan cerita sukses kan ya langkanya seperti itu aja tinggal direkam gak usah panjang-panjang teman-teman ya 15 menit sampai 30 menit itu oke paling maksimal 1 jam nah kenapa 1 jam boleh karena itu video atau audio setelah orang itu positif setelah orang itu mendengarkan penjelasan anda gitu jadi yang boleh boleh panjang nah setelah itu anda masukkan ke podcast di spotify nah cara masukkan ke podcast spotify saya gak ngajarin anda saya juga udah lupa gimana ya karena saya tinggal search di youtube ya anda tinggal search di youtube aja lah anda belajar disana itu banyak banget ya saya gak gak bisa ngajarin anda karena udah saya upload masuk semuanya dan saya udah lupa jadi kalau misalkan saya mau mau upload lagi gimana ya saya harus cek lagi harus lihat lagi ya di youtube banyak teman-teman sekalian ya anda tinggal belajar disana cara merekod video audio-audio nah kami punya di spotify teman-teman ya pengalaman dari para founder selama belasan tahun bangun bisnis ini kenapa kami tertarik MLM kenapa MLM itu sebuah peluang yang luar biasa sekali itu kami rekam itu video-video lama sorry itu audio-audio lama sih teman-teman itu semua yang kita punya ya yang saat ini yang saya ceritakan apa yang saya lakukan selama satu bulan itu bukan diproduksi di pas corona ini loh no sejak kita mulai bisnis MLM sejak 2016 ya kami mendirikan perusahaan MLM dan kami itu udah mulai mikirin apa yang bisa kita lakukan secara online karena kita sekarang hidup di era digital teman-teman jadi kita harus manfaatkan dan saya gak bilang bahwa digital bakal menggantikan offline tidak ya tapi kita harus masuk di dalamnya sehingga kalau terjadi sesuatu seperti ini nih kita udah punya senjatanya dan bikin alat bantu seperti itu memang butuh waktu ya mikirin konsepnya kalimatnya wah itu itu pemikiran yang panjang sekali gitu loh nah baru kita nanti masukkan ke sini nah jadi kita sebenarnya udah persiapkan dari awal sehingga di masa corona ini ya kita tinggal bikin rangka first step kamu perlu kirim video apa dulu video-video testimoni tentang produk kita ada teman-teman sekalian ya jadi tinggal kirim bisnis kita ada dua kelompok nanti ada kelompok penjual yang gak mau ribet soal bangun jaringnya bangun bisnis yang happy kalau udah bisa jualan saja dan ada yang mau fokus bangun bisnis yang kepingin punya bangun aset lah yang nanti bisa memberikan pasif income lah nah kita punya dua kelompok seperti ini gitu loh nah jadi kami punya alat bantu yang bisa masuk dua-duanya ya kita punya video produk singkat kita punya video-video penjelasan bisnis nah inilah yang perlu anda lakukan nah saya apa lagi ya bikin youtube ya seperti yang anda lihat sekarang ya bikinin lagi konten-konten apa kemudian kita bikin youtube kita bagikan ke orang-orang biar ya di saat-saat seperti ini orang bisa tetap produktif bisa tetap upgrade ilmu belajar di rumah sering juga saya bikin strategi ya memudahkan orang gimana ya biar bisa capai goals tertentu ya saya tinggal rekam aja ya pakai hp oke kalau untuk untuk video-video yang saya sebar-sebar lewat whatsapp itu rata-rata saya semuanya produksinya itu lewat hp ya karena sekarang handphone juga kualitasnya sudah HD teman-teman sudah 1080 ya jadi udah bagus banget tinggal anda nanti pakai laptop di compress jadi kecil aja anda rekam aja ya anda tulis di whiteboard atau tulis di starik kertas anda tinggal rekam tulis seperti itu strateginya seperti ini itu paling makan waktu 2 menit 3 menit anda kirim lewat whatsapp gitu inilah yang bisa kita lakukan teman-teman sekalian selama di corona jangan bilang ke saya bahwa aduh saya gap text yang gak bisa tunggulah sampai kelar coronanya kapan i don't know pak presiden sudah bilang ini paling paling cepat itu ya akhir tahun dan akhir tahun itu sekarang ya sekarang ini bulan mau masuk bulan may kalau dihitung dari may sampai akhir tahun kita masih punya 7 bulan anda mau ngapain 7 bulan gara-gara gap text gara-gara gak ngerti ini gak mau belajar and then anda mati selama 7 bulan itu gak ngapa-ngapain no anda harus beradaptasi anda harus beradaptasi jangan tunggu sampai nanti kondisi udah normal ya baru anda mulai kembali telat anggap ini adalah normal yang baru belajar beradaptasi dan ini yang sudah saya lakukan selama 1 bulan saya juga belajar karena selama belasan tahun gak pernah lakukan online full seperti ini saya juga belajar anda juga belajar oke nah ini aja yang ingin saya bagian kepada teman-teman sekalian ya tips yang saya lakukan selama 1 bulan ini dan teman-teman yang menonton video ini kalau anda punya tips yang menarik juga yang sudah sudah berhasil yang anda lakukan silahkan share juga di kolom komen ya saya kepengen belajar juga jujur bukan beratis yang terhebat saya yakin banyak orang-orang yang hebat yang jalankan MLM yang saya juga perlu belajar dari anda oke saya tunggu komen anda bye sampai ketemu di video-video berikutnya ya bye-bye selamat menikmati ya Terima kasih.